I asked her name, but she turned away as she walked All that I could say was Mm, yeah, yeah, mm, yeah, mm, yeah, mm, yeah, mm, yeah, mm, yeah, all that I could say was Oke, balik lagi di channel gue, Starsman, kali ini gue bakal main Minecraft lagi temen Dan hari ini kita bakalan nge-showcase lagi temen, sesuai request kalian Mapnya Zenmato, ya, mapnya Zenmato temen, banyak banget yang request kemarin Dan, oke, disini ada Piggy, ya ini priaranya Zenmato temen Come on, Piggy, mau keluar gak? Dia gak pernah keluar rumah nih kayaknya temen-temen Oke, dan ini adalah rumah pertamanya, langsung aja temen-temen Kita keluar lewat mana, lewat sini, oke Dan ini adalah rumah pertamanya, terus disini berisik banget ya temen-temen Banyak domba disini karena emang deket banget sama kandang domba Jadi kita bakalan langsung kesana aja, tapi sebelumnya ini ada tulisan apa nih temen-temen Terima kasih telah mendownload map ini Disini ada makanan untuk menemani temen-temen berkeliling Oke, kita bakalan ambil temen-temen Segini udah cukup sih sebenernya, oke Ini rumah pertamanya, kita kemana dulu nih Oke, dan sebelumnya gue pengen kasih tau dulu Sorry banget kalo misalnya ada ruangan yang lewat Karena emang ini mapnya luas banget temen-temen Jadi maklumin aja Oke, terus disini ada tiga jalan Kita mau kemana dulu, mungkin kesini dulu aja kali ya Dari yang paling deket temen-temen Ya pokoknya sorry banget kalo ada yang kelewatan Tapi gue usahain semuanya temen-temen Disini ada kandang kelinci Kandang kelinci nya disini temen-temen Kayak air mancur gitu temen-temen Pokoknya ini air mancur gitu loh, oh my god Ini lumayan keren lah Terus Disini bisa ke dalam gitu Oke, kita coba kesini Lumayan luas ya temen-temen Untuk kandang kelinci Dan ini menurut gue sih Bagus banget temen-temen Kayak semacam taman-taman gitu Ya, karena gue juga kemarin buat taman Taman untuk gigi Tapi ini taman untuk kelinci Kelinci nya banyak banget, lucu banget ini temen-temen Oh my god, disini ada yang kesepian Kasian banget kamu mau makan Nih, aku kasih makan nih Gak doyan kayak dia temen-temen Oke, disini kita bakal lanjut lagi aja Karena masih banyak yang belum kita kunjungin Kita bakalan lanjut Disebelah sini ada kandang domba temen-temen Ya, disini banyak banget domba Dan suaranya udah kedengeran Oh my god, disini ada warna lime Terus, mungkin kita Oh, gak usah deh Gak apa-apa, kita masuk aja Dan disini ada nyampur warna putih temen-temen Terus disini juga ada warna putih Disini warna warni Oke Kira-kira kayak gini temen-temen Gue juga terinspirasi dari sini Buat kandang domba-nya waktu itu Tapi sayangnya videonya udah gak ada Jadi, yaudah lah Kita bakalan lanjut lagi aja Kita ke sana Mungkin disitu ada kandang Oh, disini kayak peternakan-peternakan gitu ya temen-temen Area peternakan gitu Disini ada kandang sapi Oke, disini ada kandangnya Mungkin kita gak usah masuk kali ya temen-temen Gue takut keluar Bukan yang jelas ini kandang sapi Terus, kita bakalan lanjut lagi aja Disini ada pulau Ini ya, pulau sapi berjamur temen-temen Oke, disini ada jamur gede Disini banyak Bentar, kita bakalan masuk Eh, tutup-tutup Nanti ada yang keluar Oke, dan ini warna merahnya Keren banget ini temen-temen Apa karena gue pake shader ya? Kayaknya sih Iya temen-temen Karena gue pake shader Ini warna merahnya Keren banget Dan Gue masih belum punya ini Jadi Oke, kita skip Yang jelas ini keren banget Oke, kita bakalan lanjut lagi aja Kita lanjut lagi ke Sebelah sana Disini kayaknya udah ujung Oke, nice Kita Memilih jalan yang benar Jadi kita Nge-showcase-nya sambil jalan temen-temen Sampai Akhir Oke, disini ada kandang babi Disini banyak piginya Jangan keluar pigi Pigi, pigi Jangan keluar Oke Disini pigi Terus disini ada patung pigi temen-temen Lucu banget patung piginya Dan disini ada tempat mandinya Para pigi Oke, disini juga disediain makan temen-temen Dikasih keret-keret gitu Dan kita bakalan cabut Karena masih banyak Yang belum kita kunjungin Oke, dan Disebelah sini itu ada Storage room temen-temen Ya, disebelah sini ada Storage room ya Storage room Jadi banyak chest Disini banyak furnish juga Dan disini ada Semacam hiasan gitu Air terjun mungkin ini Dan disini ada tempat sampah temen-temen Jadi kalau kalian mau buang sampah Bisa kesini Boom Ilang dia temen-temen Oke Dan kita bakalan lanjut lagi aja Disitu juga ada landfill tadi Di atas sini ada semacam hutan gitu temen-temen Disini ada tulisan apa Hutan kecil kita Oke, disini hutan Dan tangganya itu Belang-belang temen-temen Lewat mana nih Oke, lewat sini temen-temen Disini ada Ini apa nih Spruce wood kayaknya nih temen-temen Spruce wood Disini ada okut Dan Pokoknya ini hutan lah Disini ada yang belum tumbuh temen-temen Dan di sebelah sana itu ada semacam lapangan bola Waktu itu buat episode 17-an kalau gak salah temen-temen Tapi kayaknya kita gak bakalan kesitu karena lumayan jauh Oke Disini ada tulisan apaan? Lapangan upacara Itu dia temen-temen Kita bakalan lanjut lagi aja Kemana nih Ke ladangnya temen-temen Gue pengen ke ladangnya Udah sore nih kayaknya Gak apa-apalah Ladang, ladang Kalau gak salah disini Oke, disini dia Ini dia ladang ya temen-temen Ladang yang banyak woodnya Luas banget ini temen-temen Ladangnya Oh my god Banyak banget Dan disini semacam air terjun Apa ya ini? Air terjun buatan gitu Ini buatnya episode awal-awal temen-temen Gue nonton ini Ya Episode awal-awal Terus kita akan lanjut lagi aja Di sebelah sini kayak semacam danau gitu Disini ada kandang ilama Ini yang baru temen-temen Sebenernya gue udah nge-nge-nge showcase map Zenmato itu dua kali Di channel pertama sama channel kedua Di channel pertama itu pas awal-awal ya Kalau gak salah Enggak Channel pertama itu episode 40 Channel kedua itu episode 60 temen-temen Dan ini channel ketiga di episode 80 What the heck Ya kira-kira kayak gitulah Oke disini ada ilamanya Udah dipasangin chest Udah dikasih baju temen-temen Oh my god ini baju kan Oke Dan udah malem Kayaknya gue mesti tidur aja dulu kali ya Ini ilama Ilama Oke disini ada semacam kolam gitu Dibuatin kolam juga Ada tangganya juga disini temen-temen Dan oke Kita bakalan pulang dan tidur dulu sebentar Atau enggak Bentaran deh Kita bakalan ke ini dulu bentaran Ke apa ini namanya Windmill Kita bakal ngeliat dari dekat temen-temen Dari sini aja deh Ya kira-kira Kayak gini windmillnya Keren banget Oh my god ini merah Apaan temen-temen Kalau gak salah itu beaconnya ya Gue gak terlalu ngerti sih Itu beacon buat apa Tapi yaudahlah Ntar gampang lah temen-temen Kita belajar-belajar Disini oke Kira-kira naik terus ke atas gitu ya Kalau gak salah temen-temen Oke Ya kira-kira kayak gitu lah Sama ke tower gue Cuman ini lebih bagus temen-temen Ya lebih apa ya Lebih bagus lah pokoknya lah Kita bakalan lanjut lagi aja Kalau tower gue cuman kotak doang temen-temen Dihias-hias Kalau ini windmill ya Jadi ada beberapa hiasan juga Disini ada beberapa lantai Kalau gue langsung lantai atas temen-temen Oke Kita bakalan tidur dulu aja deh Oke temen-temen Udah pagi Dan sekarang kita beralih Ke jalur sini Disini ada Kandang ayam temen-temen Ya Selamat datang di kandang ayam Disini ada wheat Disini Oh my god Banyak buat telurnya Disini ada Kayak selokan gitu temen-temen Gue ngerti itu buat apa Terus oke Disini kandangnya Dan kandang itu lantai 2 temen-temen Disini ada ayamnya Turun deh Jangan-jangan turun Oke Kira-kira kayak gini temen-temen Kandangnya Kita bakalan lanjut lagi aja Karena masih banyak yang Belom kita singgahi disini Kandang ayam tadi gue tutupkan Gue ngeri keluar temen-temen Oke Dan oh iya Ini jalan-jalannya itu Pake apa nih temen-temen Pake lift Jadi semuanya ketutup temen-temen Dijamin aman dari para zombie Di sebelah sini itu tempat Miningnya Terus Kita bakalan kesana dulu Atau kesini dulu ya Rumahnya ada sebelah Sebelah mana sih Gue lupa temen-temen Oke kita bakalan kesini dulu aja deh Kesini Disini jalan becek lagi temen-temen Terus Oh iya disebelah sini itu ada Kemana dulu Sini dulu aja deh Disini ada laboratorium temen-temen Ini tombol buat apa Gue gak tau nih temen-temen Tombol buat apa Yang jelas ini laboratoriumnya Bentuknya bulat gitu temen-temen Kayak laboratorium asli Terus disebelah sini Sebelah sini Sebelah sini Kita bakalan kesini dulu aja Sebelah sini ada Farm kokobin Dia farm kokobinnya kayak apa ya Kayak rumah kaca gitu temen-temen Ya jadi dapet sinar matahari yang bagus Kalau gue ketutupan temen-temen Ketutupan daun Oke kita bakalan lanjut lagi Di sebelah sini ada Farm otomatis Mangka dan Pumpkin Ya otomatis nih temen-temen Gue sih gak terlalu ngerti Buatnya gimana Cuman ya gue bisa lah Nanti belajar-belajar Dari sini Oke Dan disini pasti udah banyak tuh kan Udah banyak temen-temen Isinya Kita bakalan cabut aja Kita ke Sebelah sini dulu Disini ada apa Jembatannya Oh my god Ini jembatannya temen-temen Dikasih glowstone Dis sebelah sini Nice Terus disini ada sumbur tua Sumbur yang katanya bisa Merubah penampilan Hmm Gue percaya gak ya Kayaknya gak percaya temen-temen Enggak gak Gue percaya temen-temen Karena Pak tua sama mas botak Seragamnya itu berubah Setelah masuk ke situ Oke Kita bakalan lanjut lagi aja Oke kita bakalan ke Sini temen-temen Ke tempat villager Kalau gak salah ini tempat villager Ya perkampungan villager Tombolnya di sebelah sini Dia tombolnya cuman satu temen-temen Jadi gak ribet buat masuk Terus disinilah Kampung villagernya Ada banyak warnanya gitu temen-temen Gue masih gak ngerti sih Gimana cara dapetin villager Tapi yaudahlah Disini ada farm villagernya Disini apa nih temen-temen Golem gue gak salahin namanya ya Ini golem temen-temen Oke Terus di sebelah sini itu Gue gak tau ini apaan Ini ada rumah kecil gitu Mungkin semacam blacksmith Kalian temen-temen Karena ada unveil di sebelah sini Terus Oke Di sebelah sana juga ada Apa nih Farm villager juga ya Ada villager sebelah sana Kita bakalan lanjut lagi aja Oke temen-temen Tadi gue lagi jalan-jalan Kesini yang ngeliat-ngeliat Karena villager banyak Dan ternyata disini ada Aktivitas yang kurang pantas nih temen-temen What the Lagi ngapain dia temen-temen Oke Kita gak mau ganggu Tapi kita bakalan liatin aja Lumayan ini Gak 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 Oke kita bakalan lanjut lagi aja Itu villager lagi ngapain temen-temen Oke kita bakalan lanjut lagi Kemana nih Oke di sebelah sini ada Farm apa ya nih Farm sugarcane Di atasnya itu farm Wortel Kalau gak salah temen-temen Dan masuknya itu lewat sini Ya Farber tingkat Oke Kita bakalan coba masuk Lewat sini pak Oke Nice Lewat bawah tanah gitu temen-temen Disini ada farm sugarcane Oke Terus di atasnya itu Kayak farm carrot Dan sebagainya Mungkin temen-temen Kita bakalan coba naik aja Walah Ini dia temen-temen Disini ada carrot Di sebelah sini ada potato Beetroot gak ada ya temen-temen Karena beetroot itu Apa ya Nambahnya Nambahin darahnya itu dikit temen-temen Kemarin gue juga udah nyoba Beetroot Nambahin darahnya itu dikit Dan disini ada chest-chestnya Gak ada apa-apa temen-temen Dan oke Di sebelah sini juga gak ada apa-apa Jadi kita bakalan lanjut lagi aja Kalau mau aktifin ada sebelah sini temen-temen Jadi airnya itu bakalan turun Dan Walah Semuanya ngikut Kita bakalan lanjut lagi aja Oke dan di sebelah sini ada jembatannya temen-temen Di sebelah sini kandang polar bear Dan di sebelah sini itu farm exp Kita kemana dulu nih Ke kandang polar bear dulu aja Kalian temen-temen Disini udah dibuatin jalannya Waktu gue nge-showcase episode 40 Belum ada temen-temen Belum ada jalannya Jadi gue harus Nyebrang Lautan ini Lautan kan ini Oh iya ini lautan temen-temen Jadi gue harus nyebrang lautan ini Waktu itu temen-temen Dan disini ada polar bearnya Sebelumnya belum ada Oke disini ada dua polar bear Bisa dikawinin gak sih Gue jadi pengen nyari Temen-temen Lucu banget bentuknya Oke dan di sebelah sini ada rumahnya Tapi Kita kayaknya gak perlu kesana Kita bakalan Lanjut lagi aja Ke Farm exp Farm exp-nya itu Kalau gak salah Skeleton Ya jadi Kita bisa dapet Banyak Tulang Ya Farm skeleton itu Emang paling bagus Daripada farm zombie Karena tulang itu Lumayan Apa ya Lumayan berguna Kita bakalan turun 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 Ya ampun Oke Ini dia Farmnya Disini ada Spawnernya Temen-temen Dan ini Skeletannya Pada turun Kita bakalan Coba turun ke bawah Oke ini dia Skeletannya Kaman turun 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 Oke dia udah turun Temen-temen Dan kalau dia udah turun Di bawah sini Kita bisa nyalain ini Dan Wala Dia kebakar Temen-temen Oke Kira-kira kayak gitulah Cara kerjanya Terus kita tinggal Kukul beberapa kali Mungkin dia mati Oke Mati dia temen-temen Oke kita bakalan lanjut Lagi aja Kira-kira kayak gitu Mekanisme XP Farmernya Gue sih masih belum ada Temen-temen XP Farm Ya Dan oke Kita bakalan lanjut Lagi aja Tadi ada yang ketinggalan Gak sih Di pulau sebelah sini Karena ini terbagi Jadi dua pulau Temen-temen Pulau kedua ini Pulau yang ada rumahnya Zenmato Dan pulau pertama itu Pulau yang rumah pertamanya Ya Gue gak tau Di sebelah situ Ada yang ketinggalan Kalau ada yang ketinggalan Maaf temen-temen Tapi yaudahlah Karena emang ini banyak banget Yang bangunannya Di sebelah sana ada portal Nether Kayak kita gak perlu kesana Temen-temen Kita bakalan lanjut lagi aja Di sebelah sini ada rumahnya Oke Gue masih ragu Sebelah sana oke Masih ada ketinggalan Tapi yaudahlah Di sini adalah rumahnya Temen-temen Karena kemarin Gue gak showcase Sama Fikun Dan ada yang ketinggalan Temen-temen Gue lupa Apa yang ketinggalan Dan ini adalah beacon ya Oh my god Ini lembus What Keren banget Temen-temen Kalau kena Gini gak kena damage kan Ini apaan sih Oke Gue bisa ke atas kah Oh gak bisa temen-temen Tapi kita bakalan sedikit Keterangkat Kayak gitu Oke lah Di sebelah sini ada Dapur Di sini ada ruang TV Di sini ada kamar Kamar Zenmato Kamar orang tua Tapi pak tuanya Udah pindah rumah temen-temen Oke Di sini kamar Zenmato Terus kita bakalan coba Ke lantai 2 Lantai 2 nya bukan Lewat sini pak Tapi lewat sini Oke Sebelah sini lantai 2 nya Terus Di lantai 3 itu Kita bisa naik Alat transportasinya Karena ini mapnya Lumayan luas Jadi ya Alat transportasi ini Lumayan berguna temen-temen Ya Oke Kita bakalan balik dulu aja Di sini ada anjingnya Kita bakalan balik Ke lantai bawah mungkin temen-temen Kita bakalan coba Ke tempat beacon ya Kalau gak salah Beacontnya itu ada Di lantai bawah Oke itu dia Oke Oh my god Ini keren banget ini Oh my god Bawahnya itu Kalau gak salah Ini ya Apa sih ini namanya Block of iron Di sini block of gold Dan ini block of diamond Oke Ini pokoknya ini keren banget Kita bakalan coba Ke sebelah sini Sebelah sini ada rumah Pak tuat temen-temen Dimana Zenmato Sering berdiskusi Oke Pantulan airnya Keren banget ini temen-temen Kalau pakai shader Dan ini dia Rumahnya itu warna-warna Ini temen-temen Dan ini dalam air Sumpah ini keren banget Disini ada Apa nih Ada Apa sih ini namanya ini Block of magma ya Magma block Dan disini ada Apa sih ini namanya Armornya Disini ada magma block Dan disini ada magma block Tadi pantasan gue kena damage Oke Dan disini ada tempat Dia berdiskusi temen-temen Mereka bertiga berdiskusi Oke Kita bakalan lanjut lagi aja Sumpah ini dalam air Keren banget Terus kita Ke Mana lagi nih temen-temen Kita bakalan coba kesini Di sebelah sini tuh ada Kandang Wolf Alianis Kandang anjing Oke Disini kalau gak salah Apa nih Kandang anjing yang pertama ya Kalau gak salah Iya temen-temen Ini kandang anjing yang pertama Kalau gak salah Dan inilah kandang anjing Yang kedua Bentuknya itu tulang Apa nih Tulang anjing gitu temen-temen Dan dibuatnya pake Tulang ya Kalau gak salah Coba kita F3 Ya pake bone block temen-temen Anjingnya mana ini Oh my god Ini ada Dua Disini ada tiga Disini ada yang di luar gitu Oke Kita bakalan tutup lagi aja Terus di atas situ Ada ruang enchantment Kalau gak salah temen-temen Kita bakalan naik dulu aja deh Oke dan disebelah sini ada ruang enchantment Alias ini Semacam perpustakaan gitu temen-temen Ya disini ada karpet Terus disini banyak buku-buku gitu Oke Nama juga perpustakaan temen-temen Ada dua lantai Disini juga Banyak buku-buku gitu Dan Dan Di bawah situ Kita Bisa Apa nih namanya Disini ada tombol Jadi kalau kita tekan ini Ada ruang rahasia gitu temen-temen Ya dan disini ada Enchantment table-nya Mana nih Oke Disini Di sebelah sini Yap Keren banget ini temen-temen Ada ruang rahasia gitu Oke Kita bakalan lanjut lagi aja Kita tutup lagi Karena udah malem Kita tidur dulu temen-temen Di sebelah sini Kalau gak salah Kandang kuda Kalau gak salah temen-temen Oke Bener Disini kandang kuda Dan donkey Yap Disini ada kuda skeleton Disini ada kuda Dengan diamond armor Oh my god Disini ada banyak donkey Dan di atasnya itu Kayak semacam tempat makan gitu Kalau gak salah deh Oke Kira-kira Kayak gitu lah Kita bakalan lanjut lagi aja Dan di sebelah sini ada kandang kucing Dan di sebelah sana ada pelabuhan Udah selesai kah? Oke Udah selesai deh temen-temen Oke Kita bakalan coba masuk Disini ada semacam Apa nih temen-temen Air mancur gitu Disini banyak kucingnya Kucingnya itu Warna orange semua temen-temen Oke Disini ada 3 kucing Kalau kucing gue itu Warna hitam Dan Di sebelah sini ada semacam Pelabuhan gitu Kita bakalan coba kesini Gue gak tau ini udah selesai semua apa belum Tapi Ya oke lah Disini ada ikan Banyak Disini ada tempat mancing gitu Dan Pokoknya ini pelabuhan lah temen-temen Dan kenapa ada sapi naik Ini temen-temen Bisa gue naikin kan? Oke Gue bawa sapi disini Oke Kita bakalan Sudahi aja Oke udah semua deh temen-temen Kayaknya Bentar dulu deh Gue coba cek dulu Oke Rumah patwa Kelihatan Bagus banget disini temen-temen Kelihatan dalamnya Oh my god Dan gue lupa Ada yang gue lupa Itu adalah Rumah Mas Botak Rumah Mas Botak ada di Dalam tanah Jadi gue kurang Engah temen-temen Kita bakalan coba masuk Ke rumah Mas Botak Oke Dan ini dia Semacam lobby gitu Banyak Apa ini namanya Ore-ore gitu lah temen-temen Terus disini ada gold Oh my god Keren banget Terus Dis sebelah sini Oh my god Oke 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 disini Tempat chest Dan armor Disini keren banget temen-temen Gue jadi pengen buat kayak gini Karena Di Viva SMP itu Gue buat rumah bawah tanah Dan ini lumayan Bagus buat referensi temen-temen Kayak gini Oh my god Disini tempat tidurnya Di sebelah sini ada Ijo-ijo gini Oke Nice lah pokoknya nih temen-temen Kita bakalan lanjut lagi aja Apa udah semua ini Gue lupa Pokoknya ini keren banget lah Disini ada Semacam creeper gitu Dan di dalam itu Lava temen-temen Oke Kita bakalan keluar dulu Oke dan Kayaknya udah semua deh temen-temen Ya Dan Gue rasa Udah cukup Karena ini durasi udah lama banget Dan Mungkin ada yang kelewatan Kalian bisa komen aja langsung di bawah Dan kayaknya mungkin segitu aja Lepisode gue kali ini temen-temen Dan pokoknya ini map Keren banget Sumpah ini keren banget temen-temen Dibangun sama Tiga orang Zenmato Dan juga Pak Tua Dan juga Mas Botak Oke Makasih banget buat Zenmato juga Yang udah ngasih mapnya Jadi gue bisa showcase temen-temen Oke Dan Oke Sampai jumpa di next video Bebe Bye-bye 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 Bye-bye